Salam semuanya dan pada saat ini saya berada di kolam Bethesda dimana pada waktu itu banyak orang sakit, orang pincang yang menunggu mujisat untuk kesembuhan dirinya dan pada waktu itu Yesus berkata kepada seorang yang sakit 38 tahun lamanya ia berkata, maukah engkau sembuh? tetapi orang itu berkata, Tuhan tidak ada yang mengangkat aku lalu Yesus berkata, bangunlah dan berjalanlah dalam kehidupan ini kita harus percaya kepada Tuhan bahwa masih ada mujisat, bahwa masih ada Tuhan yang sanggup tolong bahwa masih ada Tuhan yang sanggup sembuhkan sakit kita bahwa masih ada Tuhan yang sanggup membelah bahwa masih ada Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan hidup kita oleh sebab itu kita perlu Tuhan, kita perlu firman Tuhan kita perlu kuasa Tuhan dalam kehidupan kita nah saya terlalu percaya bahwa dalam kehidupan saudara kita memerlukan Tuhan Oleh sebab itu saya berdoa untuk yang sakit pada saat ini Bahwa Tuhan lah yang menjadi penyembuhmu Bahwa Tuhan lah yang menjadi penolong dalam kehidupanmu Ingat saja bahwa apa yang engkau alami Bahwa apa yang engkau alami pada saat ini Apa yang engkau gumulkan Bahwa Tuhan yang sanggup menyembuhkannya Karena Tuhan kita dia ahli dalam menyembuhkan Dia ahli dalam memulihkan Dia ahli dalam memberkati Dan dia ahli dalam menyelesaikan segala masalah dalam kehidupan kita Dari kolam BTSD saya menyampaikan firman ini Tuhan Yesus memberkati